Ya, selamat siang buat teman-teman media. Pada prinsipnya, alhamdulillah kejuaraan kejurnas pos B kelima Piala Komendan Kodika TNI yang dilaksanakan di Sadion Trimatra, Kota Tanggerang Selatan, Kodika TNI, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Ya inilah adalah sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan, juga para stakeholder, alhamdulillah terlaksana gitu. Dan semua teman-teman happy lah dari 44 klub ya, Pak Ketum ya. Ya kita berterima kasih pertama kepada Panitia, juga Fosbi, kemudian Pemerintah Tangsel mempercayakan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Turnamen Kejuaraan Nasional Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia ke-5 sekaligus merebutkan Piala Komendan Kodika TNI yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 23 November 2021 dengan 44 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori U14, U16, dan U17 di Stadion Kodika TNI Buaran Serpong, Tanggerang Selatan. Dan ditutup langsung Komandan Kodika TNI, Letnan Jenderal TNI Matsuni yang diwakili di Rum Kodika TNI, Marsma TNI Ferdinand Roring. Tampak hadir Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan, Haji Pilar Sagaiksan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Insinyur Ewiwi Marta Wijaya, Ketua Posbi Pusat, H.M. Dukli Iman Putra. Ditemui media ketua pelaksana pertandingan Kejurnas Posbi ke-5, Selamat Ardiansah, yang akrab di Sapa Dogai, mengatakan pertandingan tersebut merupakan bukti Posbi Provinsi Banten dapat menjadi barometer persepak bolaan nasional. Ya, selamat siang buat teman-teman media. Pada prinsipnya, Alhamdulillah, kejuaraan Kejurnas Posbi ke-5 Piala Komendan Kodika TNI yang dilaksanakan di Stadion Trimatra, Kota Tanggerang Selatan, Kodika TNI, Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses dengan urayan. Pelaksanaan Kejurnas Posbi ke-5 ini ada tiga kategori, usia 14, 16, dan 17. Dan untuk usia 14, itu kita untuk ketahui, kandidat juaranya adalah juara satu itulah Provinsi Jawa Tengah, kedua adalah Provinsi Jateng, dan ketiga DKI Jakarta. Dan untuk ujian 16, juaranya adalah masih di Raya Jawa Tengah, lalu keduanya oleh Sumut, tiga DKI Jakarta. Dan yang selanjutnya juga sama, yaitu untuk usia 17, diperbut oleh Banten dan DKI. Nah ini, dan kita perpilih juga adalah dari Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah, berkat support dan dukungan dari para intansi, serta khususnya Kodikra TNI, yang siap untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun sepak bola Indonesia. Pada hari ini, kepelaksanaan Kejurnas Posbi sudah menjadikan bukti ajang daripada tersenggaranya Kejurnas Posbi di Provinsi Banten. Mudah-mudahan, dengan harapan apa yang disampaikan oleh intansi terkait, Wabil khususnya adalah Ketua Posbi Banten, mereka sangat support dan mendukung. Mudah-mudahan, Banten selalu menjadi tuan rumah untuk menjadi hal-hal yang sifatnya positif untuk perkembangan barometer sepak bola Indonesia. Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan, Haji Pilar Sagaiksan, sangat mengapresiasi turnamen tersebut dan berharap ke depan event Kejurnas dapat laksanakan kembali di Kota Tanggerang Selatan. Ya, Kejurnas Posbi kelima ini, Alhamdulillah, sudah terselenggara dengan lancar. Alhamdulillah, ini Pak Ketum kita, beliau luar biasa, gigi sekali. Dan juga kami atas nama pemerintah Kota Tanggerang Selatan, sekaligus saya sebagai Ketua Posbi Provinsi Banten, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketum kita dan juga daripada Kodiklat juga. Tadi Pak Dirum juga mendukung penuh, Komandan Kodiklat juga mendukung penuh. Artinya bahwa mudah-mudahan tahun-tahun ke depan, event-event kejurnas atau event-event sepak bola di Posbi, mudah-mudahan bisa diselenggarakan lagi di Tanggerang Selatan ataupun di Kodiklat. Ya, inilah adalah sinergitas dan kolaborasi pemangku kepentingan, juga para stakeholder, Alhamdulillah, terlaksana. Dan semua teman-teman happy lah dari 44 klub ya, Pak Ketum ya, 44 klub yang bertanding gitu. Hampir seluruh provinsi. Beliau ketuamu luar biasa dan saya sangat mengapresiasi betul. Marsma TNI Fadina Ndoring mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pelaksana dan juga Pemerintah Kota Tanggerang Selatan yang telah mempercayakan pelaksanaan Turnamen Kejurnas di Kodiklat TNI. Ya, kita berterima kasih pertama kepada Panitia, juga Fosbi, Fosbi, kemudian Pemerintah Tangsel mempercayakan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan ini baru pertama kali dengan kondisi yang ada saat ini kita memaksimalkan yang ada saja. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi kita siapkan fasilitas yang ada. Mungkin bersekaran nanti lebih besar lagi dari yang sudah kita laksanakan sekarang. Pokoknya kita all out untuk menyiapkan, mendukung sepak bola anak-anak kita ini. selamat menikmati.